Hai teman-teman kali ini Master akan membuat sebelah ceker lezat yang nampol banget pedasnya ya pencinta pedas harus cobain juga nih cocok banget buat yang lagi malas makan nasi tapi pengen makan sekaligus ngemil yang bikin kenyang nah bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai habis pertama siapkan secukupnya ceker ayam ini kebetulan ada sembilan buah ya kemudian dua potong tahu putih potong dadu kecil-kecil dan juga kerupuk udang mentah selanjutnya ini untuk bumbu halusnya tekanan lengkap bisa lihat di bawah ini atau bisa teman-teman klik di deskripsi bawah di bawah judulnya selanjutnya siapkan penggorengan tumis bumbu halus beserta daun dan jeruk hingga harum kemudian masukkan ceker ayam ini ada yang masih setengah beku ya teman-teman karena sebelumnya memang ini master stok buat di freezer ya jadi cekernya ini sudah master kukus beserta bagian ayam yang lainnya ya baik selanjutnya masukkan saus tiram kemudian kecap asin aduk-aduk lalu masukkan 600 ml air ini untuk dua porsi ya teman-teman kemudian masukkan potongan tahunya tunggu hingga mendidih baru masukkan saus cabai ini kurang lebih 2-3 sendok makan ya secukupnya saja selanjutnya masukkan kerupuk udang tunggu hingga bumbu meresap dan kerupuknya empuk ya ini kuahnya juga sudah mengental selanjutnya bisa teman-teman tes rasa disini ini di layar warna sebelahnya agak kecoklatan ya teman-teman karena pencahayaannya kurang di malam hari sebenarnya warnanya agak terang kemerahan baik ini dia sebelah ceker pedasnya sudah jadi ya ini sugar banget kalau master biasa tambahkan perasan jeruk nipis di akhir ya biar makin enak kuahnya makin pedas tentunya makin nikmat ya rasa kencurnya pun terasa nilai plus karena disantap ketika cuaca lagi hujan begini baik sangat mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati